Ya Allah, intinya kamu meninggal karena kamu belum bersih badannya sehingga kamu tidak bisa diterima, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia, jumpa lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan Anda di Family Laslas. Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dalam keadaan sehat. Pemirsa, sekarang saya ditemani oleh Mas Bahul, Mas Kameramen. Kita berdua di suatu lokasi yang mana lokasi ini dijadikan suatu ajang penelusuran malam hari ini ya Mas. Yang mana tamu kita kemarin datang ke Royo-Royo ke tempat tim. Tim dimintai atas jasanya diminta untuk hadir di tempat ini karena di tempat ini ada satu perwujudan yang sangat mengerikan itu menurut tamu tersebut. Satu perwujudan, Kang. Satu perwujudan, Kang. Ya, karena tamu tersebut tidak mau mengatakan apa yang terjadi sebenarnya di tempat ini, hanya mengantarkan sampai sini saja pada waktu siang hari. Ini adalah tempat yang ditunjuk oleh si tamu tersebut, pemirsa. Tapi padahal dari sini tidak jauh kok. Ya, paling satu kilo setengah jarak rumah, antara rumah dan tempat ini, pemirsa. Ini adalah pekarangan atau kebunnya si tamu tersebut, pemirsa. Pemilik, murni daripada si tamu yang memang saya sebutkan. Baik, pemirsa. Mudah-mudahan penelusuran kali ini kita selamat berhasil dan bisa bermanfaat untuk semua. Astagfirullah. Itu keanehan mulai terdengar di sekitar sini, pemirsa. Iya, Kang. Semua ini, Kang. Allah-u'ala. Langsung aja, Pak, Kang. Ya, baik, pemirsa. Mohon doanya agar penelusuran ini bisa berhasil dan mudahkan kita selamat. Itu harapan utama. Apa yang akan terjadi di depan sana, pemirsa? Mari kita sama-sama kita selusuri sosok apakah kiranya yang ada di tempat ini. Yuk, sudah siap? Ya, Kang. Udah siap, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia, Mas. Ini kok ada pohon yang kena petir itu, pemirsa, kan? Oh, enggak. Ini kena sesuatu aja. Enggak, bukan petir ini. Ini kena hama. Iya, pemirsa. Ini bisa dilihat. Tadi Mas Bahul minta di ini. Allah, setiap Allah. Itu kan? Itu kan? Ya, Kang. Biarkan aja, Kang. Itu kan? Allah. Tempatnya kayak gini banget, pemirsa. Astag'illah. 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 Hati-hati, hati-hati. Ini ada kebuluhan asap, nih. Ada kebuluhan asap, nih. Di mana, Kang? Ini, nih. Di sekitar sini, nih. Astag'illah. Pemirsa, ada kebuluhan asap di depan saya, ini. Tadi. Kayak orang rokok di... Wuh, gitu. Allah. Astag'illah. Semoga. Sinten. Singwonten Eng. Ngajeng Kulo. Menawi Bade. Medal. Monggo Mawon. Iya, siapa yang ada di depan saya. Kalau mau keluar, silahkan. Keluar saja, gak usah malu-malu. Itu harapan saya, agar saya cepat mengatasinya mudah-mudahan. Kamu sudi kiranya, ya. Mudah-mudahan kamu bisa menampakkan wujud kamu sosok apa yang sebenarnya. Dengan adanya kebuluhan asap. Allah ilaih lalauh. Hal gaib. Sekaligus saya undang hal gaib. Saya bul gaib yang ada di depan sini. Saya buka pintu gaib kamu, agar kamu bisa selangkah di depan saya. Dan berhadapan langsung di depan saya. Allah ilaih lalauh. Ijinmu ya Allah. Astag'illah. Allah ilaih lalauh. Hanya itu saja. Mau menyampaikan sesuatu terhadap saya. Tidak usah melakukan hal yang aja gini, gak baik buat. Oh iya. Terima kasih sekali. Kalau ini gak baik buat kamu. Tapi buat saya itu adalah baik. Baik untuk umum. Baik untuk pemirsa setia yang setia akan adanya. Saya berdiri di tempat ini. Karena semua itu adalah bisa diambil hikmah daripada apa yang saya dapat. Kalau menurut kamu itu tidak baik, itu adalah urusan kamu. Anak kemarin, ngomongnya. Pemirsa, sangat pelecehan berat ini pemirsa. Dia mengatakan bahwa saya itu anak kemarin. Astag'illah itu beriru padanya, kak. Ya Allah. Ya. Berarti itu pembicaraan kamu itu sangat gaul. Kalau bahasa sekarang. Habis kamu mengatakan bahwa saya itu anak kemarin. Berarti bahasa gaulnya kamu itu adalah pembicaranya sangat-sangat gaul. Terus gimana? Mau pergi atau engga? Kalau mau suruh pergi sebelum saya ada pembuktian yang secara lebih nyata di wilayah ini, saya engga mau pergi. Kamu perwakilan apa kamu sendiri yang memang ada di tempat ini? Astag'illah. Hanya itu saja. Jadi intinya kamu disuruh. Disuruh, oh bukan nyuruh, tapi disuruh untuk menyampaikan. Suruh pulang saja, ga usah datang ke tempat ini. Ya, 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 ya. Tolong sampaikan. Saya engga akan datang ke tempat ini lagi. Iya. Bahkan kalau belum menemui daripada apa yang memang saya anggap itu adalah suatu ganjalan. Intinya, saya ingin ketemu dengan pimpinan kamu atau teman kamu. Sampaikan saja. Saya engga mau pulang sebelum bertemu dengan pimpinan kamu. Sampaikan segera. Allah inilah. Enggak mau. Bener. Bener apa? Bener apa enggak? Astag'illah. Bandel banget nih, mas. Bandel nih. Bagaimana nih, kam? Sampaikan saja, sampaikan. Sampaikan. Nanti saya berubah sesuatu kekasaran terhadap kamu loh. Segera sampaikan saja. Astag'illah. Hanya itu saja kok. Dia pergi langsung mencirat bahasa sininya. Ini mengatakan sosok yang ada di depan saya ini mengatakan bahasa itu anak kemarin, pemirsa. Berani badat, Pak. Berani berkata semacam itu, ya kalau kita titik daripada keberadaan manusia antara jin itu sangat jauh berbeda, mas. Perbedaan antara manusia itu sangat jauh sekali beberapa abad. Tuh, 300 tahun. Itu jauh banyak, Pak. Iya. Tapi saya punya semboyan, pemirsa. Apa, Pak? Karena apa? Memang sih saya percaya bahwa sosok jin, setan, merkayangan, dan lain sebagainya itu kena larak. Jadi kena sakit tapi tidak mati sebelum dunia ini kiamat. Tapi manusia kena larak juga kena mati. Itu intinya. Padahal pada dasarnya semua itu akan mati. Itu jadi dia mentang-mentang. Mentang-mentang dia ada duluan, saya anak kemarin bisa dibilangin, katanya itu anak baru kemarin. Allah ini. Karena nggak tahu kita dia, Kang. Ya, memang sih, katakanlah kalau orang Jawa itu nggak boleh jumbawa. Istilah bahasa menterengnya manusia itu tidak boleh dikini keresak. Itu bahasa menterengnya. Dan bahkan bahasa yang lain nggak boleh juhyudon, katanya kayak gitu kan ya, pemirsa. Ya, mudah-mudahan ya, pemirsa, kita bisa berhasil di tempat ini menguak apa yang memang menjadi kendala bagi para warga. Khususnya bagi yang punya wilayah sini. Astagfirullahaladzim. Ini ada sekelebatan lagi, Mas. Ini ada sekelebatan lagi, Mas. Ada sekelebatan lagi. Cari, Kang. Cari, cari, cari. Cari, cari. Cari, penasaran saya kok. Masya Allah. Tadi perginya, tapi ke atas ya, Mas? Ke atas, Kang. Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Kalau ada bulan, kan? Iya, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Tapi, lukis main ke atas semakin tinggi, ya, Kang? Iya. Ini, pemirsa, lokasi yang saya jamaah di sini. Ini semakin ke atas semakin tinggi, semakin rimbun sekali tempatnya. Anda bisa dilihat, atau Anda bisa mengontrol sekeliling kita yang memang ada di tempat ini. Coba putar, Mas. Kame. Ah, Allah. Astagfirullahaladzim. Ini saya kok disenggol? Hah? Senggol? Iya, tadi saya mau mengutarakan sesuatu, langsung disenggol, pemirsa. Siapa yang nyenggol, Kang? Astagfirullahaladzim. Tidak ada masalah-masalah, siapa, kok? Oh. Kamu, ya? Tuh, pemirsa. Mana, Pak? Dapat didengar. Bisa didengar ini suaranya tadi. Oh, Mas. Ini persembunyiannya di sini, Mas. Gimana, Pak? Ini, ini. Ini, ini. Persembunyiannya di sini, nih. Di sini, Kak? Iya. Betul, ini. Di sini, Kak? Iya, tapi jangan ke sana, Awas. Takut itu. Itu jurang, Mas. Iya, ini jurang, Mas. Jurang, Awas. Hati-hati. Iya, hati-hati. Kamu jangan ke sana, nih. Pemirsa, apa yang di hadapan saya, ini jurang sebenarnya. Dalam sekali. Ini bambu juga hanya pucuknya saja yang ada di depan saya. Masya Allah. Tapi saya juga merasakan sesuatu, Mas. Di sini, Mas. Di sini, Mas. Iya. Ini sangat. Kamu mencium bau aroma yang beda, nggak? Mencium sih, kan? Kayak ada bau-bau bunga gitu, loh. Iya, betul sekali. Betul. Saya buah kantin ini, Kang. Allah ilah, Allah. Ini bau. Iya, Allah. Eh, sosok. Allah. Kalau memang kamu mau menampakkan wujud kamu, silahkan kamu tampakkan wujud kamu. Saya berharap agar kamu cepat-cepat menghadap saya. Kalau memang masih jauh, segeralah kamu mendekat. Kalau memang di atas, turun. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Asti Allah. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Ini baunya semakin menyengat, kan? Semakin, iya. Semakin menyengat, Pak Mirsa. Baunya semakin menyengat. Mas Bahul pun bisa merasakan bau yang diciumnya. Allah. Jangan terlalu ke sana, Mas. Enggak. Allah. Ini, baunya dari sini, nih. Di mana, Kak? Ini, baunya dari sini. Coba kamu amati di sekitar sini. Amati kamu di sekitar sini. Secara telitik. Saya ingin menguji kejelianmu. Sampai di mana, coba. Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apa, Pak. Enggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oh. Pak Mirsa, saya itu menguji ke Mas Kameramen, Mas Bahul. Menguji. Astagfirullahaladzim. Itu sosok yang ada di depan. Itu sebenarnya saya sudah tahu, Mas. Tapi maaf sekali. Saya hanya menguji kamu. Ya. Inilah, Pak Mirsa. Sosok yang mengeluarkan aroma yang sangat berbeda sekali. Aromanya sangat, sangat jauh berbeda. Baik, Pak Mirsa. Sosok memang sudah ada di depan saya. Saya akan mencoba sosok tersebut. Tapi ini sosoknya aneh sekali. Wajahnya tertutup. Iya, iya, iya. Hidungnya pun tertutup. Matanya tertutup. Allah ilaih Allah. Ini, Mas, identik dengan pocong, Mas. Pocong ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya, baik, Pak Mirsa. Saya akan mencoba mendekati. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Aduh, udahlah. Aromanya disimpan saja. Jangan terlalu berlebihan. Mengeluarkan aroma saya yang tidak kuat. Aromanya semacam ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya. Kayaknya masih baru, Pak. Kayaknya masih baru. Ya. Baik, Pak Mirsa. Saya akan mencoba mendekati sosok yang saya anggap itu adalah pocong. Mudah-mudahan benar apa pergeraan saya. Astagfirullahaladzim. Ini ada sesuatu lagi, ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan mengganggu saya. Hanya sifatnya ingin membantu pada sosok yang ada di depan saya. Kalau memang kamu mau mengganggu, lebih baik kamu menyingkir. Nyingkir saja. Astagfirullahaladzim. Ini, ini, ini ada lagi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah aman. Ya Allah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, benar sekali. Iya, Mirsa. Ini sosok pocong. Kenapa kamu berada di tempat ini? Hah? Kenapa? Minta pertolongan. Oh, kamu minta tolong. Minta satu. Apa yang harus saya lakukan kalau memang kamu minta pertolongan? Allah. Loh, kamu masih baru kayak gitu kok. Cuma ada kotor-kotor sedikit. Hah? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Puk nyarpingi. Oh, nama kamu Puk nyarpingi? Hah? Aneh sekali. Intinya Puk nyarpingi itu apa? Kapuk anyar mati wingi. Tidak. Astagfirullahaladzim. Allah. Kamu nggak boleh mengganggu. Ini sifatnya hanya menolong. Apalagi kamu minta pertolongan terhadap saya. Iya. Saya akan menolongnya. Harus bagaimana caranya? Nah, itu nyala. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Intinya kamu meninggal karena kamu belum bersih badannya sehingga kamu tidak bisa diterima. Ya Allah. Itu makanya itu buat contoh. Ya udah. Kalau kayak gitu saya akan membantu kamu melakukan sesuatu untuk kamu. Tapi jelas-jelas kamu jangan sampai setelah saya tolong berbuat sesuatu pada orang lain ya. Janji? Ya. Astagfirullahaladzim. Mas. Ini sementara kamu ya. Ngikuti saya aja lah ya. Arahan saya ya. Iya, Kang. Ya, baik. Janji. Saya akan mencari sesuatu untuk kamu agar kamu bisa diterima nantinya. Baik. Ya, baik. Udah. Saya tinggal dulu. Kamu sementara di situ. Diam diri. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya, Mas. Apa ini, Kang? Allah ilaihnya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya minta sesuatu, Ya Allah. Tunjukkanlah di mana tempat yang memang saya cari. Allah ilaihnya. Astagfirullahaladzim. Oh, Mas. Sini, Mas. Sini, Mas. Agak cepat, Mas. Dia sangat tersiksa hidupnya. Hidup enggak, mati enggak. Dalam arti setengah hidup, setengah mati. Padahal sudah mati. Masya Allah. Gak apa-apa, Mas. Ini suatu perjuangan kok, Mas. Alhamdulillah. Ini, Mas. Ini, nih. Ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini, Mas. Ini. Orang kalau keterima mencari. Ini adalah daun kelor. Astagfirullahaladzim. Tiga pucuk doa. Alhamdulillahirrohbilalamin. Mirsa, apa yang saya harap-harapkan ternyata terbukti ini akan melakukan penolongan. Saya akan menindaklanjuti apa yang diminta oleh sosok pocong tersebut. Baik, kita kembali lagi. Mudah-mudahan kita enggak nyasar. Astagfirullahaladzim. Mana tadi jalannya, ya? Oh, itu tuh. Kelihatan, tuh. Kelihatan, tuh. Kelihatan, keliatan. Kelihatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrohmanirrohmanirrohim. Ya Allah. Semua itu adalah punya-mu, ya Allah. Lantaran daun ini, daun kelor. Saya akan tamakan. Mudah-mudahan dia bersih badannya. Agar dia bisa diterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah ilaih. Bismillahirrohmanirrohim. Janjimu harus ditepati, ya. Saya akan membantu kamu. Baik. Astagfirullahaladzim. Allah istilah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillahirrohim. Ya. Allah ilaih. Saya sudah menolongnya. Mudah-mudahan apa yang di badan kamu itu sudah lepas. Itu berupa susuk kekuatanmu pada waktu kamu masih hidup. Itu kamu sangat sembarangan untuk menggunakannya. Bahkan kamu sangat berlipat-lipat daripada kepercayaan yang memang kamu anut. Tapi mudah-mudahan badan kamu sudah bersih. Mudah-mudahan kamu balik lagi ke sana diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbatanmu. Jadikanlah ruang kuburmu menjadi surga bagi kamu. Dan kamu layak. Asal kamu bertopat sungguh-sungguh. Asal kamu mengakui dengan kesalahannya. Dan kamu mohon pada yang pencipta. Insya Allah kamu akan diampuni dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan kamu diterima ya. Ya. Saya tidak bisa membantu yang lebih banyak. Hanya itu saja. Sepatas itu saja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Allah menghijabah. Baik. A'udhu billahi minasaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sifat saya hanya membantu. Semua itu korona Allah. Semua itu hanya kamulah yang menentukan. Mudah-mudahan bisa diterima ya Allah. Ini hambamu kembali menghadap Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah Semoga saja kamu pergi Tidak usah meninggalkan bekas disini Pergilah dengan damai Dengan tenang Kembali Pada Allah ilai Bismillah Alhamdulillah Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Saya sampai terbegun semacam ini Seolah-olah saya mematung hanya karena saya heran Tapi Alhamdulillah Pemirsa Sudah pergi sosok Alhamdulillah dia bisa saya bantu Tapi mudah-mudahan Keberikan dia pulang ke alamnya Karena dia memang seharusnya Ada di tempat sana Tidak ada di tempat sini Inilah Pemirsa Sosok pocong yang Tadi saya hadapi Yang menjadi kendala Bagi pemilik Kebun ini Intinya sebenarnya minta pertolongan Karena matinya dia Pemirsa Badannya kotor Masih ada sesuatu yang menempel Di badannya sehingga Tidak mau diterima Olehnya Sehingga dia Dikasih tahu Ketakutan orang yang didekatinya Sehingga dia bisa terpirit-pirit Lari terkencing-kencing Setelah melihat Sosok pocong Pemirsa Kembali ke asalnya Dengan bersih dan berpekal Daripada ajaran dan ajarannya Pemirsa Terkuak sudah Terkuak sudah misteri Yang selama ini Menjadi buah bibir Khususnya Bagi pemilik ladang ini Dan pada umumnya Bagi warga yang melintasi Di tempat ini Mudah-mudahan Tempat ini menjadi Adam ayem Tidak ada lagi Sosok-sosok semacam itu Baik Pemirsa Perjumpaan kita Hanya sampai sini Aja dulu Saya berserta Mas Bahul Ijin Undur diri Apabila ada salah kata Saya menolak maaf sekali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas mau cek dulu Udah tadi kan tapi Udah alam diri Udah beri ya kan Betul sekali Lebih baik kita Pelan-pelan aja Ini sangat sampai sekali mas Iya sangat sampai sekali Saya minta penerangan ya mas Kita pulang bersama-sama Gak usah kita Istilahnya sewang-sewangan lah Kita bersama-sama aja Lagi kita Masih berdua Lagi itu masih nyala Kita bisa pulang Dengan penerangan yang ada Bismillah Bismillah